Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman jumpa lagi dengan enjoy channel channel yang membahas berita teraktual terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik sahabat enjoy channel kali ini yang akan kita bahas terkait wacana penundaan pemilu 2024 karena kemarin teman-teman ada temuan dari biak lut bin sarapanjaitan bahwa dia menemukan ada perbincangan di media sosial itu ada 110 juta pengguna media sosial itu mendukung penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan presiden nah apa yang disampaikan lut ini banyak publik banyak orang yang mengira bahwa ini adalah skenario besar dari lut bin sarapanjaitan karena sebagai orang istana orang yang dekat dengan presiden jokowi ini kok memberikan wacana terkait penundaan pemilu dan bahkan lut punya big data 110 juta namun teman-teman klaim yang disampaikan lut ini dibantah oleh para lembaga survei yang tidak percaya dengan big data yang dipunyai lut namun teman-teman apakah benar pak lut ini sebagai dalang terkait wacana penundaan pemilu nah ternyata teman-teman ada bantan dari muhaimin iskandar ketua pkb yang mengatakan bahwa ini bukan skenario yang dibuat oleh lut bin sarapanjaitan karena datanya berbeda kalau muhaimin kemarin punya big data 100 juta tetapi luhut punya 110 juta nah untuk lebih jelasnya coba kita lihat beritanya terkait apa yang disampaikan muhaimin mengenai wacana penundaan pemilu 2024 kita baca berita teman-teman dari CNN Nasional Cak Imin klaim wacana tunda pemilu 2024 murni idenya bukan luhut ketua umum partai kebangkitan bangsa PKB muhaimin iskandar alias Cak Imin membantah usul penundaan pemilu 2024 merupakan ide menteri koordinator maritim dan investasi menko marvas luhut bin sar panjaitan ia menegaskan usul tersebut merupakan idenya secara pribadi ide saya bukan dari luhut pure murni dari saya kata Cak Imin di komplek parlement Senayan Jakarta pada kamis 24 marit 2022 Cak Imin menegaskan dirinya tidak menjalin komunikasi sama sekali dengan luhut dalam mengulirkan wacana penundaan pemilu 2024 ia menyampaikan big data yang dirinya ungkap saat mengulirkan usul penundaan pemilu 2024 berbeda dengan big data yang diungkap oleh luhut Cak Imin berkata jumlah pengguna media sosial dalam big data yang ia gunakan hanya 100 juta beda dia luhut 110 juta saya 100 juta tutur wakil ketua DPR RI itu lebih lanjut Cak Imin mengaku belum pernah berbincang dengan presiden Jokowi secara khusus soal usul penundaan penyelenggaran pemilu 2024 menurutnya usul tersebut baru disampaikan ke publik dan akan dibahas di internal partai politik sebelum disampaikan ke Jokowi enggak komunikasi dengan Jokowi malah kita baru mengusulkan ke publik kemudian ke partai-partai baru ke Pak Jokowi nanti katanya Cak Imin menambahkan dirinya dalam posisi menunggu dipanggil ketahumum BDIB Megawati Soekanaputri pernyataan itu disampaikan Cak Imin saat ditanya kemungkinan PKP menarik diri dari usul penundaan pemilu 2024 setelah Megawati menolak usulan tersebut namun ia mengaku belum memiliki rencana untuk bertemu dengan Megawati saya menunggu dipanggil Bu Mega dulu ujarnya belum ketemu Bu Mega tutornya Cak Imin merupakan ketahumum part pol pertama yang mengusulkan penundaan pemilu 2024 setelah Cak Imin Ketua Umum Partai Gulkar Erlanggar Tarto dan Ketua Umum Pan Sulgi Fri Hassan mengulirkan usul serupa Cak Imin menjadikan pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 sebagai alasan mengulirkan usulan penundaan pemilu 2024 ia mengklaim pemulihan ekonomi akan terganggu jika pemungutan suara dilakukan pada 14 Februari 2024 seperti yang telah disepakati pemerintah DPR dan KPU usul Cak Imin disambut oleh PAN dan Golgar usulan itu juga didorong oleh Luhut dengan mengklaim ada 110 juta pengguna media sosial yang mendukung usulan penundaan pemilu 2024 dia menyebut pemerintah mengetahi hal itu dari big data percakapan di media sosial nah itu teman-teman terkait penjelasan yang cukup clear yang disampaikan oleh Muhammad Iskandar bahwa wacana penundaan pemilu 2024 bukan dari Luhut Bindisara Panjaitan Menko Marves tetapi berasal dari dirinya secara pribadi jadi kalau menurut pendapat saya teman-teman ini cukup terbuka apa yang disampaikan oleh Muhammad Iskandar terkait wacana penundaan pemilu alasannya pandemi yang sekian lama ini membuat ekonomi kan terpuruk nah sekarang mulai menanjak membaik perekonomian di Indonesia oleh karena itu dengan alasan ekonomi itulah Muhammad mengusulkan agar tidak terganggu perekonomian di 2024 maka penundaan pemilu ini perlu dilakukan karena itu Muhammad mewacanakan ke publik terkait penundaan pemilu 2024 nah kemudian wacana yang disampaikan Muhammad itu juga disambut hal yang sama oleh Ketua Umum Partai Gulgar Erlanggar Tarto kemudian juga disambut oleh Ketua Umum Pan Sulgi Filih Hasan yang setuju terkait penundaan pemilu 2024 namun teman-teman wacana penundaan pemilu tidak semulus yang mereka inginkan ternyata juga banyak partai politik yang tidak setuju tidak sepakat penundaan pemilu contohnya BDIP dengan tegas BDIP mengatakan dia taat konstitusi dimana konstitusi itu mengamanatkan bahwa pemilu itu digelar tiap 5 tahun dan masa jabatan presiden termasuk Jokowi ini adalah 5 tahun itu konstitusi karena itu BDIP tetap pada prinsipnya taat kepada konstitusi belum lagi teman-teman dari partai demokrat ini juga menolak penundaan pemilu kemudian PKS kemudian kemudian ada lagi Nasdem P3 ini juga menolak terkait penundaan pemilu dan terakhir partainya Pak Prabowo juga menolak penundaan pemilu 2024 jadi sebenarnya pendukung wacana penundaan pemilu itu di DPR ya sedikit teman-teman masih kalah jauh mereka yang menolak penundaan pemilu 2024 apalagi PDIP sebagai partai pemenang pemilu 2019 kemarin ini sudah mengatakan taat pada konstitusi lalu bagaimana dengan Jokowi Jokowi pernah mengatakan bahwa orang yang menginginkan perpanjangan masa jabatan presiden atau orang yang menginginkan Jokowi tiga periode itu adalah orang yang mencari muka atau orang itu menampar muka saya atau menjurumuskan Pak Jokowi jadi Pak Jokowi jauh-jauh hari sebenarnya sudah menolak terkait Jokowi tiga periode atau perpanjangan masa jabatan presiden tetapi teman-teman Pak Jokowi juga mengatakan dia akan taat konstitusi nah pertanyaannya adalah kalau nanti DPR ini mengamanatkan mengubah amandemen undang-undang dasar 1945 jabatan presiden ditambah berarti Pak Jokowi akan taat konstitusi ikut aturan keputusan yang dibuat oleh DPR jadi itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini terkait wacana yang disampaikan Muhammad Iskandar penundaan pemilu 2004 ternyata itu bukan dari Luhut tetapi dari Muhammad Iskandar sendiri alasannya ekonomi yang membaik ini dipertahankan jangan sampai terganggu di pemilu 2024 dan terima kasih telah menonton video ini teman-teman jangan lupa tetap like subscribe share dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh